12 desa sulit diakses pasca longsor yang menerjang kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Akibat kondisi jalan dan jembatan yang rusak, penyaluran logistik berupa bahan makanan kewarga dilakukan dengan menggunakan motor trail. Pasca longsor yang terjadi di kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, 12 desa jadi terisolasi. Jalan dan jembatan yang rusak, mengakibatkan sulitnya akses menuju desa yang terdampak longsor tersebut. Meski demikian, penyaluran bantuan ke sejumlah desa yang sulit dijangkau itu, terus dilakukan petugas Pores, Palopo, dan Luwu, serta sukarelawan. Seperti penyaluran logistik bahan makanan pada Sabtu siang lalu. Distribusi logistik diawali dengan menggunakan kendaraan roda 4, lalu dilanjutkan dengan kendaraan roda 2, yakni motor trail. Tim yang menggunakan motor trail ini menyalurkan bantuan berupa bahan makanan seperti beras, mie instan, makanan dalam kemasan, pelengkapan bayi, juga terpal dan selimut. Terlihat meskipun telah menggunakan motor trail, namun jalan yang sempit dan rusak akibat longsor serta jembatan yang putus membuat pasokan logistik terhambat. Kami sudah bagi perdesa, kemudian desa ke dusun-dusun, dari dusun ke warga yang sangat membutuhkan. Jadi dusunlah yang melihat mana yang paling membutuhkan itu yang disampaikan. Pak, seberapa persen sudah terdistribusi dengan baik? Sudah 95 persen lah, karena kendalanya itu samping tanah masih bergerak, kemudian susah juga untuk dijangkau yang masih jauh. Apa masih butuh sembako atau bagaimana? Masih sangat butuh. Masih banyak warga yang belum dapat? Masih. Warga berharap pemerintah setempat dapat segera memperbaiki akses jalan dan jembatan yang rusak, agar distribusi logistik, bahan makanan, dan perlengkapan lainnya mudah disalurkan. Amran Amir, Kompas TV Luwu, Sulawesi Selatan